Cerita novel menantu pewaris dewa obat, ojo lali subscribe sodaraku, gas waewis Bab 3021 Lin Mo mendengarkan penjelasan Song Zilan sambil dengan cepat membalik-balik materi tebal Saat dia mengatupkan kedua tangannya, wajahnya menjadi pucat Mereka ingin meluncurkan blitzkrik untuk mengganggu pasar di sepanjang pantai negara kita dan mendapatkan keuntungan besar darinya Song Zilan mengangguk setuju Itu benar, pertama, atas nama proyek konstruksi dan pengembangan kerajaan Vientin, mereka menjadi gila dengan pesanan Untuk memenuhi pesanan, perusahaan-perusahaan ini tidak hanya akan memperluas pabriknya Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa produsen peralatan dengan nama barat itu sebenarnya disamarkan oleh negara bagian Vientin Hanyalah langkah pertama dari badan transnasional negara bagian Vientin Ketika perusahaan-perusahaan besar meningkatkan produksi, aliran produk juga akan dihasilkan dari jalur perakitan Perusahaan dan produsen telah menginvestasikan seluruh uang mereka untuk memperluas produksi Selama agen multinasional tersebut berhenti membeli, sejumlah besar produk akan disimpan di gudang Ada badai petir di sini, pada saat itu, pola penjualan lambat sudah terbentuk sempurna Dan ketika mereka tidak dapat mendukungnya lagi, agen-agen multinasional tersebut mengubah identitas mereka dan membeli produk-produk yang tidak dapat dijual dalam jumlah besar dengan harga yang sangat rendah Keuntungan gila di kedua ujungnya, semakin Lin Mo memikirkannya, kulit kepalanya menjadi mati rasa Ini adalah rencana putus asa yang tidak akan memberi perusahaan-perusahaan itu cara untuk bertahan hidup Apakah ada cara untuk menghubungi perusahaan-perusahaan itu secara diam-diam tanpa diketahui oleh negara bagian Vientin? Song Zilan mengerutkan kening, mengangguk terlebih dahulu, lalu menggelengkan kepalanya Tidak apa-apa, tapi tahukah Anda, orang-orang itu sudah menghasilkan uang, dan banyak dari mereka kehilangan kekayaannya Sangat sulit membuat mereka berhenti, dan efisiensinya terlalu rendah Seorang pengusaha faktanya, orang-orang tidak ada bedanya dengan penjudi Sekali sudah kecanduan, mereka adalah tipe orang yang tidak akan berhenti bermain Sementara Lin Mo mendengarkan analisis Song Zilan, kecepatan jari-jarinya mengetuk meja menjadi semakin intensif Suasana di kantor menjadi semakin membosankan Setelah berpikir sejenak, dia menghela nafas berat Kalau begitu segera rilis berita ini, dan publikasikan semua bukti Karena mereka tidak mau berhenti, kami akan memaksa mereka untuk berhenti Jika memungkinkan, Lin Mo tidak ingin membuat keputusan hidup atau mati seperti itu Tapi sekarang semakin lama situasi ini berlarut-larut, semakin banyak perusahaan yang akan bangkrut saat terjadi badai petir Selain itu, telepon semua orang dari Daku Merchan Alliance secara online untuk mengadakan konferensi video Song Zilan memberi isyarat dan segera menghubungi mereka Lima menit kemudian, berita di tangan Song Zilan dipromosikan oleh Yun Chuang Group dan surat kabar Berita tentang pesanan palsu dengan cepat menyebar ke seluruh industri Ketika beberapa pengusaha yang tertarik mendengar berita tersebut Mereka mengambil keputusan tegas dan segera menghentikan produksi dan membuang semua persediaan yang ada Dan agen-agen transnasional tersebut tentu saja tidak bodoh Di permukaan, mereka berdebat dengan pemasok Tiongkok dan mencoba menjelaskan diri mereka sendiri Pada saat yang sama, mereka meningkatkan penipuan dan melanjutkan produksi Diam-diam, semua kerjasama telah dihentikan Baru pada hari berikutnya para produsen yang ragu-ragu dan terlambat mengetahui bahwa mereka benar-benar telah ditipu Melihat tumpukan produk yang menumpuk di gudang, tiba-tiba saya merasa tertekan Song Zilan memiliki materi baru Mereka sangat cepat berita kami telah dirilis, dan mereka yang dibawa pergi ke seluruh negeri mengambil tindakan dengan cepat Lin Mo menggelengkan kepalanya Dalam menghadapi perang modal seperti ini, jika Anda tidak hati-hati, Anda akan melakukannya kehilangan segalanya Bagaimana situasinya? Tidak optimis, saat ini ada 267 perusahaan yang terkena dampak Di antara mereka, hanya 29 yang cepat dan menguntungkan Sisanya semuanya skem, perkiraan konservatif Agen kerajaan Vientin menghasilkan hampir 20 miliar dari pergantian tangan ini Ini bahkan setelah kami menghentikannya, serangan kilat ekonomi diluncurkan dengan sangat cepat Dalam waktu lebih dari setengah bulan, badan transnasional Vientin telah sepenuhnya melaksanakan rencana peletakan ranjau Meskipun Song Zilan mengungkapkannya tepat waktu, banyak produsen dan perusahaan telah menghentikan kerugiannya Namun menghadapi tumpukan persediaan, banyak pengusaha yang juga mengeluh Gunung Basya, Dataran Bailu Setelah Lin Mo memberikan instruksi latihan istrinya, dia segera datang ke kantor Song Zilan Saudari Zilan, bagaimana situasinya? Song Zilan perlahan mengangkat kepalanya ketika dia mendengar gerakan itu Lingkaran hitam samar di bawah matanya terlihat sangat jelas di pipinya yang kuyuh Melihat penampilannya seperti ini, wajah Lin Mo menegang Kamu tidak tidur semalaman tadi malam Song Zilan berkata sambil berbicara, sambil bersorak Lin Mo menggelengkan kepalanya tanpa daya, berbalik dan berjalan menuju mesin kopi Serahkan saja beberapa hal kepada bawahanmu, dan tubuhmu baru saja pulih Kopi abu-abu kecoklatan melewati cerat dan perlahan-lahan jatuh ke dalam cangkir porselen Ini, hati-hati, panas sekali Petik 2 Song Zilan mengambil cangkir dan memutar matanya Aku masih muda dan masih bisa bertahan beberapa tahun lagi Petik 2 Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut meniup busa di permukaan dan meminumnya beberapa suap Wajah penuh kenikmatan Tentu saja, begadang paling cocok dengan kopi Apakah ini enak sekali? Lin Mo melihat ekspresi Song Zilan dan bertanya dengan ragu Didorong oleh rasa ingin tahu, dia juga mengambil cangkir Setelah masuk ke mulut, rasa perih dan pahit langsung masuk ke otak Bah, hahaha, ini untuk diminum orang dewasa Kenapa kamu, anak kecil, ikut bersenang-senang? Lin Mo tidak berkata apa-apa saat menghadapi Ejekan seperti itu Mungkin dia benar-benar tidak cocok untuk ini hal-hal Tidak, ini adalah pil King Ling Meskipun tidak menyegarkan Anda, ini dapat mendetoksifikasi tubuh Anda dari racun yang terkumpul akibat begadang Ini juga memiliki efek memutihkan dan menghilangkan kulit kusam Petik 2 Ketika Song Zilan mendengar ini, matanya tiba-tiba menyala, tetapi saat dia hendak meraihnya Ketika dia mengambilnya, Lin Mo dengan cepat menarik lengannya Pertama-tama, izinkan saya menjelaskan bahwa meskipun Anda memiliki ramuan ini Anda tidak boleh begadang sepanjang waktu Itu benar, Song Zilan mengerutkan bibirnya Dan ketika Lin Mo sedang berbicara, dia berdiri dan langsung mengambil botol porselen kecil itu Bawakan untukmu, tentu saja ini adalah niat Lin Mo Saudari, saya ingin bertanya kepada Anda, jika aliansi bela diri menghadapi perubahan besar sekarang Dan aliansi bela diri akan dibubarkan jika tidak ditangani dalam tiga hari, apakah Anda akan begadang? Lin Mo mengangguk tanpa sadar Jika ada krisis besar dalam aliansi bela diri dan dia diberitahu bahwa dia begadang, dia harus mati Itu saja, saya khawatir Anda bukan standar ganda yang terkenal di Tiongkok Saya bisa melakukan ini, tetapi saya tidak bisa Anda tidak boleh terlalu standar ganda Petik 2 Meskipun Song Zilan mengatakannya sebagai lelucon, Lin Mo mendengar sesuatu yang berbeda Apakah situasinya sudah begitu serius? Wajah Song Zilan menjadi serius ketika dia menyebutkan masalah ini Saya tidak bisa mengatakan ini serius Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan sedikit menjijikkan Petik 2 Kerajaan Wan Siang telah memulai tata letaknya setengah tahun yang lalu Termasuk grup Yun Chuang saya, ada ratusan perusahaan dari semua ukuran Mereka menyusup ke dana Song Zilan dengan cepat mengetuk keyboard dengan 10 jarinya Dan setelah menekan tombol enter, grafik besar dan rumit muncul di layar Trik mereka sangat kotor Bagi perusahaan-perusahaan kuat itu, mereka memilih untuk tetap bertahan Ketika harga saham naik, mereka dapat menghasilkan banyak uang Petik 2 Dan bagi perusahaan-perusahaan yang sedang tenggelam itu, mereka memilih saya menghancurkan pasar dan sepenuhnya mengalahkan mereka Akhirnya, saya membelinya dengan harga murah Petik 2 Jadi mereka menghasilkan uang dengan forehand dan backhand Lin Mo melihat sejumlah besar data di depannya, dan alisnya perlahan berkerut Dia dengan cepat memikirkan cara untuk memecahkan situasi ini Ada saatnya manusia kelelahan Semakin Lin Mo memikirkannya, semakin dalam kerutannya Melihat penampilannya, Song Zilan buru-buru berbicara Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah ini Pasar keuangan Tiongkok telah stabil selama bertahun-tahun, dan tentu saja memiliki fondasinya Jika benar-benar diganggu oleh kaum plutokrat kerajaan Wan Siang, itu karena mereka tidak kompeten Kekuatan keluarga itu, aliansi kamar dagang akan punya cara untuk menghadapinya Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir Lin Mo juga merasa itu masuk akal Tidak peduli seberapa kuat dia adalah, dia hanyalah satu orang Melawan jenderal, tentara melawan tentara Dalam kasus yang parah, seseorang secara alami akan kembali dan menanganinya Masih banyak hal yang belum terselesaikan di Provinsi Dakulian di hadapan saya Ngomong-ngomong, apakah ada tindakan lanjutan dari agen transnasional di Vientin itu? Iya, bagaimana mungkin tidak Su Bansia meminum kopi di tangannya dan mengeluarkan sebuah dokumen Mereka sangat arogan Mereka datang ke pintu secara terbuka dan berencana membeli dengan harga sepersepuluh dari harga yang sangat rendah Setelah menelusuri sepintas, Lin Mo bertanya dengan ragu, bisakah para pedagang itu setuju? Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan jika kita tidak setuju Orang-orang kita sendiri tidak bisa menangani persediaan sebesar itu Entah itu ada di tangan Anda sendiri dan menunggu kebangkrutan Atau Anda hanya setuju dengan patuh? Dipaksakan oleh keadaan, ini juga sebuah pelajaran Lin Mo menganggup Itu benar, saya akan menghubungi Gabriel nanti Pasti ada seseorang di belakang layar di Kerajaan Wan Siang Meskipun masalah ini telah diselesaikan Sejak pertama kali, pasti ada konspirasi lain Pasar bisa kacau, tapi pasar tidak bisa runtuh Namun, sebelum dia sempat menelpon, pangeran ke-6 menghubunginya terlebih dahulu Tuan Lin, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu Mari kita minum teh kapan-kapan Petik 2 Mendengarkan nada gembira pihak lain Lin Mo memutar matanya Putri Baina, apakah kamu hamil? Hahaha, benarkan Pernahkah kamu melihat ekspresi indah dari kakak laki-laki tertua? Dan ketiga Mereka sungguh menakjubkan Petik 2 Selain itu, ayahku juga sangat senang ketika mendengar kabar bahwa dia akan menjadi seorang kakek Jika saatnya tiba, kamu juga harus datang untuk minum anggur bulan purnama anakku Dia mengoceh lama sekali Lin Mo bisa merasakan kegembiraan Jiatli bahkan melalui telepon Selamat, ngomong-ngomong, izinkan saya menanyakan sesuatu Sebelum dia dapat berbicara, Jiatli berkata langsung Apakah Anda bertanya tentang tanaman merambat malam atau pergerakan besar baru-baru ini di pasar? Bagaimana menurut Anda? Hanya anak-anak membuat pilihan Saudara Lin, bukannya aku tidak ingin memberitahumu Nada gembira asli pangeran ke-6 tiba-tiba menjadi membosankan Air di sini terlalu dalam, izinkan saya memberitahu Anda ini Petik 2 Keluarga kerajaan Vientin hari ini berada dalam kekacauan Bangkit atau mati Semua pihak telah memasuki tahap gulat Jadi siapapun yang memenuhi syarat untuk bersaing Semua orang di tahta sudah mulai menimbun kekuatan mereka secara gila-gilaan Termasuk ayahku Apakah kamu mengerti maksudku? Setelah kata-kata itu terucap, keduanya terdiam Setelah sekian lama, suara tenang Lin mau terdengar lagi Saya mengerti Saudara Lin, saya akan selalu mengingat cintamu Jika ada yang membutuhkan bantuan saya, saya pasti akan membantu Panggilan itu ditutup Lin mau melihat telepon di tangannya dan tidak mengangkatnya untuk waktu yang lama Gabriel juga jelas Baik itu bisnis Yeman Chow atau kekacauan pasar baru-baru ini Seluruh keluarga kerajaan Seluruh cae bol wan siang Dan kekuatan keluarga terlibat di dalamnya Secara sembunyi-sembunyi atau sembunyi-sembunyi Termasuk Jibril Tentu saja Lin mau bisa mengerti Seperti yang dikatakan pangeran ke-6 Naik kekuasaan atau mati Tapi saya bisa memahaminya Dan mau tidak mau saya menerimanya Sepertinya rencananya perlu disesuaikan Puncak gunung suci, tepi tebing Sosok hijau dalam gaun cian menyilangkan lutut dan menutup matanya dengan lembut Di depannya ada tebing, dan di kejauhan ada gunung tak berujung Sebaliknya, punggung bayangan hijau terlihat agak sepi Hanya ditemani kaktus Saudara Lin mau, mengapa kamu melihat ke belakang setelah kamu datang ke sini? Di hutan, Lin mau tampak malu Dan setelah ragu-ragu, dia berjalan keluar Saudara Lin mau, apakah kamu mencari sesuatu untukku? Setelah Lu Ying berdiri, dia memiringkan kepalanya dengan dua lesung pipit Dan menatap Lin mau dengan senyuman di wajahnya Segala kebahagiaannya seakan dihususkan untuk pria di hadapannya Termasuk semua senyumannya Lin mau menatap wajah familiar namun asing di depannya Dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat Keduanya hanya saling memandang dalam diam Seolah-olah mereka berdua ingin mengatakan sesuatu Tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya Saya akan jalan-jalan Apakah Anda ingin melampiaskan amarah Anda dalam waktu lama? Ini akan memakan waktu beberapa hari Baru-baru ini, anggota aliansi bisnis dan sejumlah besar pengusaha kaya dari Tiongkok Mengundang saya untuk mengadakan pertemuan Kamu tidak harus pergi Green Shadow menatap lurus ke arah Lin mau dan aku Dengan jenis emosi yang berbeda di matanya Lin mau menghela nafas dan mengangkat bahu tak berdaya Saya tahu tujuan mereka mengundang saya Petik 2 Tetapi, beberapa orang masih perlu maju ke depan untuk beberapa hal Daku bisa kacau, tapi tidak bisa runtuh Lu Ying tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sambil mendengarkan Hei hei, Saudara Lin mau, katakan saja padaku jika ada yang ingin kamu katakan Saat itu, ketika kamu berada di Hotel Jalan Shen Luo, kamu menyelamatkan hidupku Tepat ketika dia menyebutkan ini, dia senyuman aslinya berubah sedikit redup Saat itu, dia masih dalam kondisi bayangan hijau kecil Meski dia terluka parah saat itu, dia bisa memeluk Lin mau dan bertingkah seperti bayi tanpa kendali Lin mau menggaruk kepalanya, itu tidak masalah Bahkan jika saya tidak ada di sana pada saat itu, Anda tidak akan berada dalam bahaya apapun Petik 2 Petik 2 Tidak, Saudara Lin mau menyelamatkan saya Uh, Lin mau awalnya ingin menjelaskan beberapa kata Tetapi ketika dia melihat ekspresi Lu Ying yang bersemangat dan serius, dia berhenti berbicara Itu adalah anugerah yang menyelamatkan nyawa, kan? Alis green shadow melengkung, dan senyum cerah muncul lagi di wajahnya Seolah-olah seorang anak mendapat mainan baru, dan dia sangat bahagia Lin mau sebenarnya ingin menjelaskannya dengan jelas padanya Tapi dia takut jika dia membuka mulutnya, dia akan menyakiti orang lain Dia tidak pernah memahami hal ini sebelumnya, tetapi sekarang dia memahaminya, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghadapinya Elfying, setelah aku turun dari gunung, bisakah kamu membantuku menjaga bangsaku? Saudara Lin mau sedang berbicara tentang Saudari Beng Xia Dia sangat cerdas dan menebak pikiran Lin mau dalam sekejap Jangan khawatir, paman dan kakek di gunung itu sangat baik hati dan tidak akan menyakiti Suster Beng Xia Petik 2 Tentu saja, ayahku juga tidak, saya rasa dia tidak akan menyakitinya Katanya dengan tatapan santai, lewati kedalaman hutan Gadis kecil, bagaimana kamu bisa memanfaatkan ayahmu untuk membangun otoritas? Yuli yang selama ini memantau area ini, berbalik dan menghilang Pada saat ini, Yuli juga menarik pandangannya dan menatap Lin mau dengan tenang Kalau begitu terima kasih, aku akan kembali secepat mungkin Petik 2 Lin mau berdiri dengan perasaan paling tidak nyaman Yulilah yang berdiri Orang tua jahat ini terus bersikap jahat setiap hari Jika dia dan Su Beng Xia berbicara omong kosong, hidupnya akan sulit Apalagi dia juga takut istrinya terlalu banyak berpikir Green Shadow masih kembali dengan senyuman manis Urusan saudara Lin mau adalah urusanku, sama-sama Aku mengerti, ini sudah larut, kembalilah dan istirahatlah lebih awal Ada banyak hal dalam pikirannya, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya Hanya seperti waktu itu, bulan itu, gunung belakang itu Samar-samar aku masih mengingat sosok pendiam itu Dataran Bailu, setelah bekerja lembur, telah memasuki tahap akhir konstruksi Bangunan berbagai institusi aliansi bela diri Seperti Warhol, Medicine Hall, dan Information Hall, juga tertata dengan baik Sekarang seluruh dataran Bailu telah terisi sampai penuh Dan tembok telah dibangun dengan pegunungan Deadland untuk mencegah orang-orang menyusup secara tidak sengaja Selain itu, ladang pengobatan yang dirindukan Lin mau juga dibuka Luasnya hanya sekitar 20 hektare Namun diberkahi dengan air dan tanah yang subur Serta energi spiritual yang cukup, dianggap sebagai tanah harta karun Feng Shui yang langka Mengenai teori Putri Baptis, Lin mau telah menyebutkannya kepada istrinya Tapi Su Beng Xia tidak tahu keputusan apa yang harus diambil Jadi Lin mau mengesampingkan masalah ini Lin mau menyentuh wajah istrinya mau dan tersenyum lembut Saya akan segera kembali Anda dapat bertanya kepada Lu Ying tentang pelatihan seni bela diri Petik 2 Dan jika Anda benar-benar menemui kesulitan, Anda juga dapat bertanya padanya Su Beng Xia meskipun saya memahaminya dalam hatiku, aku tidak mengatakan apapun Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku Kita tidak dalam bahaya sama sekali sekarang Sebelum dia selesai berbicara, Lin mau memeluknya Aku pergi, aku sudah menyiapkan banyak farmakope dan buku kedokteran untukmu di kamar Jika kamu bosan, kamu bisa membolak baliknya Tentu saja, kamu juga bisa pergi ke Sister Zilan untuk minum teh sore atau semacamnya Su Beng Xia juga tidak tahu kalau suaminya apakah itu benar-benar bodoh atau palsu Apakah Anda tidak takut membiarkan istri Anda minum teh dengan wanita yang Anda minati? Ketiga wanita itu merasa jernih di hati mereka Tetapi tidak ada yang menyebutkan nama mereka Seolah-olah tidak terjadi apa-apa Selamat bersenang-senang Sebelum pergi, Lin mau mengunjungi Song Zilan lagi Tetapi dia sibuk dengan berbagai urusan dalam grup Yun Chuang dan aliansi bisnis baru-baru ini Jadi Lin mau tidak berani mengganggunya lagi Setelah meninggalkan pesan, dia bersiap untuk kembali ke kota Heishan lagi Saudaraku, Wu, kita pacaran, Wu Lin mau masih kaget saat melihat hidung dan wajah Sang Pangeran memar dan bengkak Ada apa denganmu? Apakah kamu ketahuan mencuri oleh suami orang lain? Sang Pangeran begitu cemas hingga dia hampir melompat Kau lah yang mencuri seseorang Meskipun orang-orang di gunung ini sedikit lebih kuat Tapi semuanya Tepat ketika dia hendak mengeluh tentang sikap kasar orang-orang di pegunungan Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin datang dari sekujur tubuhnya Dalam kehampaan, itu seperti sepasang mata menakutkan yang menatapnya Masing-masing luar biasa tampan dan secantik peri Seperti peri yang turun ke dunia fana Kentut pelangi yang gila Mata yang terfokus pada Sang Pangeran menghilang Dan dia diam-diam menghela nafas lega Melihat ini, Lin mau hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya Oke, berhenti bicara, apa yang terjadi? Bukan Tong Jun ini yang melakukannya Dia mengangkat tangannya dan menunjuk langsung ke Tong Jun tidak jauh dari sana Dia sepertinya memakai narkoba Ini seperti minum obat, dan kekuatanku meroket Awalnya aku ingin berdebat dengannya, tapi kemudian serangan lelaki tua ini tidak menjadi masalah sama sekali His, kedengarannya bagus Tianwei-nya begitu bersemangat karena ekspresi kaya di wajahnya tiba-tiba berubah Lin mau telah mendengar Putra Mahkota menyebutkan masalah ini sebelumnya Tetapi dia tidak menganggapnya terlalu serius sebelumnya Sekarang dia melihatnya, dia meremehkan kekuatan berkah dari Karma Red Lotus ketika mekar Dan itu jauh melampaui apa yang Lin mau ketahui dari keterampilan medis Teratai merah memang bisa mengubah sistem tubuh seseorang Namun sembilan warna cahaya yang dipancarkannya bisa membuat kekuatan seseorang meningkat pesat Ini, ketika Tong Jun melihat Lin mau terdiam untuk waktu yang lama Dia berpikir bahwa dia telah menyakiti pangeran dan membuat Tuan Lin tidak bahagia Tapi ketika dia membuka mulut untuk mengakui kesalahannya, Lin mau tiba-tiba mengangguk Ya, itu kekuatanmu untuk mendapatkan kesempatan seperti itu Oke, jangan bicarakan itu Tong Jun masih di tanganmu Pangeran, ayo pergi Meskipun pelabuhan kota Heishan telah meningkatkan kapasitasnya sebanyak tiga kali lipat Dengan kedatangan sejumlah besar pedagang, kapal pesiar yang padat hampir memenuhi seluruh pelabuhan Bahkan di helipat di luar pinggiran kota, terdapat puluhan helikopter yang diparkir Di luar gedung utama Daku Commercial Alliance Banyak selebritis dan orang kaya yang datang dan pergi, tak terkecuali mobil mewah dan sejenisnya Tentu saja, meski sama-sama pengusaha kaya dan keluarga kaya raya Namun masih terdapat kesenjangan kelas Misalnya, Sun Wan Hao, ketua UIW Media Seorang bos super dengan nilai pasar lebih dari 100 miliar Telah berinvestasi di industri di seluruh negeri Dan bahkan memiliki banyak proyek investasi di Provinsi Dakulian Sebagai bos terkenal di industri ini Orang lain tentu saja bergegas mengobrol dengannya dan membuatnya tampak familiar Begitu dia turun dari mobil Sekelompok orang mengelilinginya Ketua Sun, saya tidak menyangka Anda akan datang ke sini secara langsung Ketua Sun, saya senang bertemu dengan Anda Saya mendengar bahwa Anda telah menginvestasikan miliaran lagi dalam proyek-proyek di sepanjang pantai Bisakah Anda membantu kami menghasilkan banyak uang? Juga Satu miliar tidak cukup untuk orang lain Itu hanya untuk bersenang-senang Tetapi itu semua adalah kekayaan kita bagi kita Pimpinan Sun, jika Anda punya waktu Berikan ceramah kepada kami orang-orang dan ajari kami cara menghasilkan banyak uang Petik 2 Sun Wan Hao juga tahu bahwa orang-orang ini semuanya adalah orang-orang tua di masyarakat Jadi di hadapan sanjungan dan undangan mereka, dia langsung setuju Pokoknya bisa dilakukan lain kali, pasti lain kali Oke oke terima kasih, saya hanya seorang pengusaha Mari kita berdiskusi satu sama lain Petik 2 Saat dia mengatakan ini, dia dengan sopan mengambil banyak kartu nama yang indah Dan memasukkannya ke dalam sakunya dengan sungguh-sungguh Namun ketika dia melewati tempat yang sepi, dia membuang kartu nama tersebut ke tempat sampah Menyeberangi koridor dari jalan raya, di ujungnya adalah gedung Daku Merchant Alliance Sebagai tuan rumah, anggota aliansi bisnis China No. 1 yang dipimpin oleh Tong Xiaohe Datang lebih awal untuk menyambut pengusaha dari provinsi lain di Daku Tentu saja, ada juga pengusaha kaya raya dan perwakilan dari berbagai perusahaan di sepanjang pantai Tiongkok Tuan Tong, betapa malunya Anda menyambut kami Sama-sama, sama-sama, sebagai tuan rumah, hal kecil ini harus dilakukan, harus dilakukan Keluarga Gan kini telah tersingkir dari keseluruhan pasar, dan hanya masalah waktu sebelum pasar menurun Sisi Song Zilan dilindungi di dalam Gunung Suci Jadi Tong Xiaohe dari Sino Ocean Group mengambil alih pertemuan bisnis tersebut Dan dia terkenal di dunia bisnis, setiap orang yang datang dan pergi, baik mereka mengenalnya atau tidak, mendatanginya satu persatu dan berinisiatif untuk menyapanya Ayo, silakan masuk ke dalam, kamu bisa minum sesukamu Yang terlihat melalui pintu adalah ruang konferensi yang mewah Tentu saja sudah diisi dengan segala jenis makanan dan anggur untuk keperluan resepsi Semakin banyak orang yang bergabung, tempat tersebut secara bertahap menjadi semarak Topik pembicaraan semuanya berkisar pada bisnis Hanya beberapa agen dari kelompok besar yang berkumpul, dan orang luar tidak dapat mengambil posisi superior mereka Ayo, hukum dirimu dengan tiga gelas minuman, jangan terlalu banyak Ucap Liu Qingyun bercanda, melangkah maju dan langsung memeluk bahu Sun Wan Hao Di sini, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda teman baik saya di dunia bisnis, Sun Wan Hao Sekarang sepertiga dari bintang wanita populer di negara ini semuanya diproduksi oleh saudara Wan Hao, dan keterampilannya luar biasa Petik 2 Beberapa orang tiba-tiba mengerti dan sikap mereka langsung antusias, beberapa poin Dong Sun, tolong hubungi aku Ayo minum teh bersama ketika kamu punya waktu Ketika tingkat statusnya sama, cara berurusan dengan orang lain secara alami berbeda Usai bertukar kartu nama, beberapa orang langsung menyimpan informasi kontak masing-masing di ponselnya Setelah beberapa orang besar berbicara dari hati ke hati, topiknya perlahan-lahan beralih ke insiden peletakan ranjau Sebagai salah satu dari sedikit pencatut dalam insiden ini Wajah semua orang dipenuhi rasa bangga Ini semua sisa dari permainan kami sebelumnya Jika Lin Mo tidak terlalu usil, kami akan mendapatkan lebih banyak Dalam hatiku, Lao Liu, kamu telah memakan tujuh pabrik dalam satu tarikan napas, kamu tidak puas Tidak ada kepuasan dalam berbisnis dan menghasilkan uang Tawa Liu Qing dan kelompoknya menarik perhatian orang luar Meskipun saya tidak tahu mengapa mereka tertawa, entah kenapa mereka merasa iri Mereka sama-sama pengusaha, namun sangat berbeda Sun Wan Hao menggelengkan kepalanya, pasar masih harus stabil Jika kadang-kadang kacau, kita bisa mendapat sedikit keuntungan Petik 2.2 Jika mereka mengacaukannya dari waktu ke waktu Itu seperti membunuh angsa yang bertelur-bertelur Mengenai hal ini, beberapa orang semua orang setuju Itu sebabnya mereka datang untuk berpartisipasi langsung dalam pertemuan kamar dagang ini Sampai tengah hari, kebanyakan dari mereka sudah tiba, melihat Lin Mo sudah lama tidak datang Wajah banyak orang berangsur-angsur berubah menjadi jelek Apa yang terjadi, karena semua orang ada di sini, mengapa Lin Mo belum muncul? Petik 2. Apakah itu berarti dia benar-benar menganggap dirinya sebagai orang penting Dan membuat begitu banyak dari kita menunggunya Di bawah bimbingan beberapa orang, orang-orang yang tidak puas di tempat kejadian semakin banyak suara Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk jatuh ke tanah Kita masing-masing di sini tidak bernilai ratusan ribu setiap menit Apakah kita hanya menghabiskan waktu sebanyak ini? Petik 2. Ketika Tong Xiao He mendengar ini, matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi jahat Jika mereka tidak bersama-sama menghubunginya dan meminta Lin Mo untuk maju sebagai perwakilan mereka Dia tidak akan repot-repot mengurus hal-hal ini Kini setelah pertemuan itu terlaksana, keluhan menjijikan ini kembali muncul Sangat menyebalkan, ia datang, ia datang Saat suasana sedang bergejolak, tiba-tiba seseorang berteriak kaget Semua orang mendonga dan melihat Lin Mo perlahan berjalan ke tempat tersebut bersama Sang Pangeran Tuan Lin ada di sini, Tuan Lin, sudah lama tidak bertemu Tuan Lin Mo sudah terkenal sejak lama Kecuali beberapa perwakilan kelompok besar, semua orang yang hadir berdiri untuk menyambutnya dan memberi Lin Mo sangat menghormati Lin Mo juga mengangguk sebagai balasannya dan berjalan melewati kerumunan Ketika dia berjalan ke kursi utama, pertama-tama dia menyapa Tong Xiaohi, lalu berbalik dan melihat semua orang Tatapannya menyapu seluruh tempat, dan Lin Mo bisa melihat ekspresi semua orang Apakah mereka bersemangat, cemas, menghina, del Sebelum datang ke sini, tujuan Anda, manajer umum Tong, telah diberitahukan kepada saya Tidak masalah bagi saya untuk memimpin pembentukan komite modal Tetapi hanya saya yang dapat melakukannya, jadi Anda bisa memikirkan caramu sendiri mengenai keuanganku Setelah dia mengatakan itu, dengan senyuman yang dalam, dia melakukannya perlahan Ini, tidak ada seorang pun di sini yang mengharapkan Lin Mo begitu terus terang Mereka saling memandang dan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu Adegan itu terdiam sesaat, Sun Wan Hao dan Liu Qing saling berpandangan, mata mereka menyampaikan sinyal Karena kami meminta bantuan tuan Lin Mo, secara alami kami akan menangani sendiri masalah keuangannya Grup media budaya UIW tidak keberatan Dia berbalik dan berkata kepada yang lain Pembentukan komite pendanaan adalah untuk mencegah agen-agen transnasional dari negara bagian Vientin menimbulkan masalah bagi kami Petik 2 Setiap orang akan bekerja sama dalam pembentukan dana dan mengalokasikan ekuitas sesuai dengan jumlah investasi Saya tidak tahu apakah semua orang setuju, semua orang telah diberitahu tentang mosi ini dalam perjalanan ke sini Jika dia tidak setuju, dia tidak akan muncul di tempat kejadian Begitu kata-kata ini keluar, sebagian besar orang di tempat itu mengangguk Pangeran tiba-tiba merasa tidak puas saat melihat Sun Wan Hao memarahi Fang Qiu Saudaraku, siapa orang ini, dia begitu sombong, seolah-olah dewan ini diadakan hanya untuk dia Lin Mo tersenyum dan mengetuk meja Silakan, sepertinya dewan ini diadakan hanya untuk dia Petik 2 Tidak perlu bertanya lebih banyak, lihat Tetaplah di sini Kegembiraannya belum datang Lin Mo menatap punggung Sun Wan Hao dengan senyum main-main di bibirnya Memang benar, seperti yang dikatakan Lin Mo, di luar Tong Xiao He Orang dengan kekayaan bersih tertinggi dan skala terbesar adalah kelompok kecil yang berkolusi dengan Sun Wan Hao, Liu Qing dan lainnya Mereka terbiasa dengan perasaan berkuasa, bahkan jika mereka mengadakan pertemuan, beberapa orang dengan kepandaian seorang pemimpin Petik 2 titik 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 Di atas adalah kebijakan yang saya usulkan untuk kamar dagang ini Selama asosiasi dana kita terbentuk, setiap orang tidak hanya dapat memperoleh bagian dari keuntungan Tetapi juga mendapat dukungan yang stabil ketika perusahaan berada dalam krisis Suara itu turun, tepuk tangan meningkat Proses seperti program ini sangat sesuai dengan budaya perusahaan Sun Wan Hao sedikit merapikan mejanya sebagai tanggapan atas tepuk tangan Terima kasih Dia sedikit membungkuh Tuan Lin Mo, saya sudah selesai berbicara Apakah Anda memiliki hal lain untuk ditambahkan? Petik 2 Senyum di wajahnya adalah standar Seolah-olah dia telah berlatih selama lebih dari 10 tahun atau bahkan puluhan tahun Nadanya juga cukup sopan Tetapi keseluruhan prosesnya hanya setelah dia mengatur semua hal yang harus dilakukan Selama seluruh proses, Lin Mo seperti bola udara di matanya, dan dia bahkan tidak menoleh Saudaraku, aku akan naik dan memberinya alu Lin Mo menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata dan berkata Menurutku juga begitu Apakah ketua Sun masih di sini? Lin Mo berdiri, dan Sun Wan Hao mengangguk dengan atas senyum Tuan Lin, apakah Anda punya? Apapun yang ingin Anda katakan, silakan tambahkan apapun yang ingin Anda tambahkan Petik 2.2 Jika saran itu masuk akal, kami akan mempertimbangkannya Protagonis kamar dagang ini Namun, orang lain akan memberinya wajah semata-mata karena status bisnisnya Tapi Lin Mo tidak peduli tentang itu Apakah kamu sudah selesai berbicara? Nada suara Lin Mo perlahan menjadi lebih dalam Tetapi Sun Wan Hao tidak menyadarinya dan masih menjawab dengan sopan Sekarang setelah kalian selesai berbicara, diamlah Dan kalian, tamparan keras di atas meja itu seperti sebuah kejutan Seluruh adegan terdiam sesaat, perubahan ini terjadi begitu cepat sehingga semua orang tidak bisa bereaksi Bukankah itu baik-baik saja dalam satu detik, semua orang berbicara dan tertawa Tetapi mengapa mereka berselisih pada detik berikutnya? Sun Wan Hao tentu saja tidak menyangka Lin Mo akan berani menegurnya di depannya Dan senyuman antusiasnya segera berubah suram Apa maksudmu? Sudah ada sedikit ancaman di matanya saat dia menatap Lin Mo Dengan postur yang akan membuatnya terjatuh selama pihak lain tidak berani memberikan wajahnya Begitu pula dengan orang-orang yang sudah lama menduduki jabatan tinggi Semakin lama mereka berdiri, semakin sedikit rasa kagum yang mereka rasakan Mereka menjadi mendominasi dan mendominasi, dan lupa apa artinya menilai situasi Lin Mo tidak akan pernah terbiasa dengan orang-orang seperti itu Saya mengerti, saya ingin Anda tutup mulut Mengapa bahasa Mandarin saya tidak memenuhi standar, atau ada yang salah dengan telinga Tuan Sun? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Sun Wan Hao begitu muram sehingga dia hampir meneteskan air Kamu, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini selama bertahun-tahun Dan untuk sesaat dia sangat marah hingga gemetar Tidak sopan, Lin Mo, bagaimana kamu bisa berbicara dengan ketua Sun seperti ini? Tidak ada yang besar atau kecil Mengapa kamu tidak segera meminta maaf kepada Tuan Sun? Petik 2 Sye Ki Jun, yang berada di lingkaran yang sama, berdiri ab, berniat untuk mengajarinya sesuatu Perilaku Lin Mo sebagai manusia Mata Lin Mo menjadi dingin dan dia menoleh untuk melihat langsung ke orang ini Kedua belah pihak saling memandang, dan Sye Ki Jun langsung dikalahkan Pada saat ini, dia merasa seperti sedang melihat singa yang ganas, dan dia merasa gemetar Lin Mo menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin Saya tidak mencarinya, tetapi Anda melompat keluar sendiri Beberapa waktu lalu, Anda lah yang memotong bahan konstruksi saya di daratan Tiongkok, Tuan Sye Ketika masalah ini disebutkan, ekspresi Sye Ki Jun tiba-tiba berubah Kamu berbicara omong kosong, aku tidak berbicara omong kosong Jangan memfitnah Sedikit kepanikan muncul di matanya Memotong pasokan bahan bangunan ke markas besar aliansi militer konstruksi Lin Mo hanya dapat dilakukan secara rahasia Mereka berani mengincar Lin Mo, tapi tidak berani mengincar Wu Meng Ini sifatnya berbeda Jadi mengapa Sye Ki Jun mengakuinya di depan semua orang Tapi Lin Mo tidak peduli dengan kesesatannya Ketua grup bahan bangunan Bailong adalah saudara iparmu, kan? Tidak Masalah jika kamu tidak berani mengakuinya Aku hanya mengetahuinya Petik 2 Dalam perang perdagangan luar negeri Rakyat kita sendiri menindas rakyat kita sendiri Kalian tidak bisa Sungguh keterampilan yang hebat Kalian telah menguasai keterampilan di ruangan itu sepenuhnya Beberapa orang yang hadir tampak bingung dan memiliki tidak tahu apa yang dimaksud Lin Mo Tapi Sun Wan Hau dan yang lainnya tahu bahwa bukankah ini hanya menambah penghinaan dan secara paksa mengakui sisi pabrik-pabrik yang bangkrut Saat ini, Sye Ki Jun diberitahu oleh Lin Mo bahwa wajahnya berubah menjadi hijau dan merah Lin Mo, menurutku kamu hanya main-main Karena kamu tidak mau bekerja sama, aku tidak ingin membuang waktuku Petik 2 Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan langsung berjalan keluar dari gerbang Apakah aku menyuruhmu pergi? Ekspresi Lin Mo menjadi dingin Pangeran di samping langsung mengerti dan berhenti di depan Sye Ki Jun dalam beberapa langkah Apa maksudmu? Tidak ada bukti, beraninya kamu menyerangku Petik 2 Saat ini, semakin keras nadanya, semakin dia merasa bersalah Lin Mo, Tong Xiaohi menggelengkan kepalanya saat melihat ini, memberi isyarat agar dia tidak bersikap impulsif Lagi pula, ada orang lain di tempat kejadian, dan jika dia melakukan sesuatu pada Sye, mereka pasti tidak puas Lin Mo tersenyum sedikit dan mendatangi orang ini Itulah yang dilakukan orang barbar Kembalilah dan beritahu Sye Kiansan untuk menghabiskan lebih banyak waktu memilih kuburan untuk keluarga Sye Anda di tahun mendatang Jika Anda memiliki kemampuan, lakukanlah dengan senjata dan amunisi asli Sebagai salah satu dari 10 keluarga teratas, jangan selalu menggunakan cara yang kekanak-kanakan dan menjijikkan seperti itu Ini hanya akan membuatku semakin meremehkan keluarga Sye-mu Sye Kijun mengertakan gigi, mendengus dingin, dan segera keluar dari tempat kejadian Cukup, kalian anggota keluarga Sye, harap tetap disini selamanya saat berikutnya kalian muncul di Provinsi Dakulian Petik 2 Sye Kijun di kejauhan berhenti, mungkin mendengar peringatan Lin Mo Saudaraku, pangeran memanggil dengan lembut dan mengangkat alisnya Tetapi Lin Mo segera menggelengkan kepalanya dan menolak Membunuh Sye Kijun dan merusak reputasinya tidaklah sepadan Setelah kembali ke kursi utama, Lin Mo tidak berniat berdebat dengan semua orang lagi Direktur Sun, karena Anda sangat suka tampil menonjol, mari kita bicara baik-baik Jika Anda ingin meminjam nama saya untuk menyiapkan dana, tidak akan ada masalah Petik 2 Jika Anda mengumpulkan dana 50 miliar, saya secara alami akan maju, dan saya membutuhkan 51% saham pengendali Jika saya ingin membayar dividen, saya ingin 40% Dengan mulut singa terbuka, dia tampak seperti ibu mertua semua orang Untuk sesaat, semua orang yang hadir memiliki ekspresi ketidakpercayaan tertulis di wajah mereka Sun Wan Hao bertanya dengan wajah gelap, kamu tidak membayar sepeserpun, tetapi kamu berani meminta begitu banyak Mengapa? Lin Mo sedikit tersenyum, hanya karena saya Lin Mo, Anda ingin saya menjadi tameng bagi kamu Saya kira begitu, jika Anda ingin saya menarik senjata untuk Anda dan menyediakannya untuk Anda Maka saya akan memberi Anda hadiah yang sesuai Petik 2 Saya harap Anda mengerti bahwa Anda lah yang memohon kepada saya, bukan saya yang memohon kepada Anda Melihat sekeliling, para pengusaha kaya yang datang dari daratan Tiongkok sedang menunggu di hutan Aura Mok yang menundukkan kepala di dalam hati, tidak berani menatapnya Tapi, ini, ini Setelah terekspos, momentum Sun Wan Hao pun menurun drastis Unjuk kekuatan yang direncanakan juga gagal total Ini hanya masalah apakah saya setuju atau tidak Orang bernama Xie baru saja mengatakannya Setiap orang bernilai ratusan ribu setiap menit, dan saya tidak punya waktu untuk menyianyai akannya bersama Anda Setelah Lin Mo selesai berbicara, semua orang melihat ke arah Sun Wan Hao Seperti yang dikatakan Lin Mo, keberadaan Fan Association sangat diperlukan Sekarang tentang insiden Night Man Cao Banyak bos besar yang memusatkan perhatian pada Lin Mo dan kerajaan Wan Siang Selama pertemuan dana dilakukan atas nama Lin Mo, perhatian mereka secara alami akan beralih ke Lin Mo Baik itu merayu atau mengancam Selama Lin Mo melangkah maju, mereka dapat mengembangkan industrinya dengan tenang Ya, agar lebih realistis, itu adalah memindahkan api perang ke Lin Mo Dan mereka bisa duduk santai dan memancing, mengendalikan situasi dari belakang Semua orang yang hadir mengetahui hal ini, tetapi mereka tidak menjelaskannya Dan ini juga tujuan dari pertemuan ini Ekspresi Sun Wan Hao saat ini seperti cuaca musim panas, terus berubah-ubah Tapi setelah ragu-ragu, dia setuju Kami dapat menyetujui permintaan Anda Tetapi lembaga yang didirikan oleh klub ibu kota harus berupa bank atau lembaga keuangan lainnya Lin Mo tidak membantahnya dan menyetujuinya dengan senang hati Tidak masalah, sekarang semuanya sudah dikatakan dan dilakukan Mari kita akhiri pertemuan di sini Saat semua orang hendak pergi, Liu Qing tiba-tiba melangkah maju dan bertanya Tuan Lin, saya tidak tahu kapan Anda mulai mempersiapkan proyek ini Didirikan Kapanpun dana Anda tersedia, saya akan mengambil tindakan Lin Mo berdiri dan menepuk-nepuk pakaiannya Saya tidak terburu-buru, jika Anda tidak terburu-buru, maka ambillah waktumu Tetapi mereka bagaimana tidak hanya itu yang terjadi Saat ini, pasar dalam negeri di Vientin sedang semeraut Bahkan pengusaha asing tak terpikir untuk masuk tanpa mengupas kulitnya Selain itu, para agen multinasional tersebut masih melirik pasar sekitar dengan penuh semangat Semua orang yang menghadiri rapat umum tentu berharap semakin cepat semakin baik Pasar Tiongkok sudah cukup besar, dan mereka tidak perlu memikirkan ekspansi ke luar negeri Pasar yang stabil adalah hal yang paling mereka butuhkan Ayo cepat! Setelah mengatakan itu, Liu Qing, Sun Wan Hao dan yang lainnya membentuk kelompok kecil dan pergi dari sini dengan cemas Yang lainnya perlahan-lahan bubar, manajer umum Tong, tunggu sebentar, ayo makan malam bersama Setelah Lin Mo menghentikan Tong Xiaohi, dia membawa pangeran ke lantai makan gedung Merchant Alliance Tuan Lin Mo, sejujurnya, saya tidak keberatan jika Anda mengambil pekerjaan ini di Asosiasi Pendanaan Orang-orang ini hanya ingin menggunakan Anda sebagai medan perang garis depan untuk memberi mereka penyangga Namun, Lin Mo tidak setuju Pernyataan ini, ini tidak terlalu serius Kami hanya memanfaatkan satu sama lain Saya memiliki 51 persen ekuitas di klub ibu kota Dan saya memiliki keputusan akhir dalam semua masalah besar dan kecil Sekarang kota Heishan hanya kekurangan dana untuk melanjutkan pengembangan proyek Kan Di bawah ancaman Zat Baiha, banyak orang yang ketakutan Hal ini pula yang menyebabkan perkembangan kota Heishan mengalami stagnasi Kini dengan adanya suntikan modal sebesar 50 miliar Kota Heishan akan mampu berkembang pesat kembali dalam waktu singkat Selain itu, saya telah memblokir perluasan pasar Yeman Chow Dan Ansin Zaibatsu telah lama membenci saya Tidak ada banyak perbedaan apakah kami menerima dana tersebut atau tidak Ini hanya masalah menyelesaikan konflik secara terbuka Tong Xiaohe bahkan tidak menyadarinya setelah mendengar ini Setelah dibujuk, situasi kedua belah pihak berbeda Dan sikap mereka terhadap masalah secara alami akan berbeda Selain itu, saya tidak berencana untuk membiarkan Song Zilan keluar Sampai Provinsi Hanoi benar-benar bersih Jadi saya masih memerlukan bantuan Anda untuk mengurus pertemuan dana ini Petik 2 Kami akan menghubungi Anda nanti untuk operasi spesifiknya Tong Xiaohe secara alami menanggapi permintaan seperti itu Saya tidak akan menolak Lagi pula, kedua belah pihak adalah rakyat kita sendiri yang bersatu Tong Dahai telah dengan jelas mengeluarkan perintah Dan Sino Ocean Group cabang daku akan sepenuhnya bekerja sama dengan pengembangan Linmo